Teman-teman, hari ini kita belajar tentang perpangkatan 3 Perpangkatan 3 dapat dijelaskan melalui media seperti kubus Ini kita bisa lihat kubus bagian depan dan kubus bagian belakang Sekarang kita pisahkan kubusnya menjadi berapa bagian dan kelompokan Oke teman-teman, sekarang kita mencari contohnya kita mencari perpangkatan 3 dari 16 Perpangkatan 3 dari 16 Kita pisahkan puluhan dan satuannya Perpangkatan 3 dari 16 itu dari 16 ini Itu puluhan dan satuannya ada 10 dan 6 Setelah kita menentukan puluhan dan satuan Kita menghitung volume kubus Yang pertama kita mencari volume pertamanya 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 Volume kedua 10 dikali 10 dikali 6 10 kali 10 100 dikali 6 100 kali 6 600 Karena disini teman-teman ada 3 bagian kubus Maka harus dikali 3 Jadi 600 dikali 3 sama dengan 1800 Kita lanjut ya teman-teman mencari volume bagian 3 10 dikali 6 dikali 6 sama dengan 360 Karena ada 3 bagian kubus Maka harus dikali 3 sama seperti volume 2 tadi 360 dikali 3 sama dengan 1080 Oke teman-teman kita lanjut mencari volume 4 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 Oke teman-teman sekarang kita sudah dapat volume dari 1, 2, 3, dan 4 Dan sekarang kita totalkan volume nya F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah F4 Untuk volume 1 tambah volume 2 Tambah volume 3 ditambah volume 4 Tadi kita sudah dapat volume 1 nya 1000 Volume 2 nya 1800 Volume 3 1080 Dan volume 4 216 Jadi 1000 ditambah 1800 ditambah 1080 Ditambah 216 sama dengan 4096 Jadi teman-teman hasil dari 16 pangkat 3 Sama dengan 4096 Sekian teman-teman Sampai jumpa